Intro Halo, kali ini kita akan berbicara masalah kamtasia 2019 Saya sudah membukannya, nah ini adalah jendela kerja kita Di sebelah kiri atas ada tombol record, bisa ctrl R atau klik saja record Nanti akan muncul semacam ini, di sebelah kanan bawah ini Nah, di sini ada delete button, kemudian pause button Karena ini sedang merekam, maka di sini menjadi pause button Tapi kalau belum merekam, di sini berubah menjadi play button Yang sebelahnya ada stop button, seperti biasa Oke, kita simulasikan bahwa saya sudah melakukan perekaman sebelumnya dan ingin mengeditnya Kita klik import media di sini, kemudian dipilih, salah satunya open Ini sedang muter-muter, tandanya sedang importing process Kita tunggu saja Oke, selesai Kemudian kita drag ke track 1 Bebas tidak harus track 1 Baik, ini kemudian saya zoom in tracknya Kemudian ini terlihat bahwa volume suaranya pasti kecil Saya ingin memperbesarnya, tinggal klik kanan di tracknya ini Kemudian edit audio, muncul green line Nah, ini kita drag ke atas ya, secukupnya Oke, saya rasa cukup Kemudian setelah itu, ini di canvasnya ini terlihat toh Bahwa canvasnya ini tidak full ya Tidak full, maka ini skillnya bisa saya tambah sebelah kanan Nah, semacam itu Oke, sudah fit Atau bisa kita manual dengan klik drag di sini Nah, pas Kemudian kita fitkan yang kanan-kirinya juga bisa Sampai ada garis kuning, semacam itu Yang atas, coba Oke, sudah ada garis kuning Ini berarti sudah fit sekali Sudah pas Nah, setelah itu Kita akan memotong Nah, di sini yang akan saya potong adalah bagian introduction Yang saya tidak inginkan Nah, ini sudah saya geser penggarisnya Kemudian saya klik track yang ingin dipotong Kemudian klik split Nah, untuk pemotongan Ini juga ada shortcutnya Saya klik tracknya Kemudian saya ketik S Nah, ini juga sudah terpotong Sama saja, mau klik, mau ketik juga boleh Ini saya drag ke kiri Pol Kemudian saya ingin memasukkan media lagi Saya klik plus di sini Kemudian import media Saya pilih ini Ini adalah file jpg Bisa saja ditambahkan di sini Kemudian saya drag ke track 2 Oke, jadi suaranya suara track 1 Tetapi visualnya Atau gambarnya ini Track 2 yang ada di atasnya Oke, sudah Nah, di sini kemudian saya ingin Mendemonstrasikan bagaimana zoom in, zoom out Nah, ini adalah jendela proses Meng-extract file RAR-nya Ini kan kecil sekali Kepengen saya berbesar Klik more Kemudian ada animation Klik Nah, di sini bisa kita drag ke kanan Untuk memperbesarnya Nah, itu oke Nah, coba ini Kemudian di sebelah kiri Tracknya ini kan muncul anak panah Nah, ini kita Zoom-nya kita berbesar lagi Nah, maksimal 200 Oke Berarti ini sudah maksimal Jadi tidak bisa di-zoom lagi Kemudian ini kan ada Waktu untuk zoom Iya Nah, kita kepingin Waktu zoom-nya itu agak smooth Jadi tidak cepat gitu ya Nah, coba Nah, ini kan agak lambat Nah, lebih enak dipandang Ya, tapi opsional sih Kemudian ini Yang di sini Saya ingin Zoom out Nah, di sini Tinggal saya Kembalikan saja di sini Drag ke kiri Nah, maka muncul anak panah Saya teruskan Oke Oke Pas segini Atau actual size Skill fit Coba Nah, ini Lebih cepatnya skill fit Tapi kalau mau manual boleh Actual size ini Tadi yang kecil tadi Nah, ini Saya skill fit saja Oke, sudah Kemudian ini Zoom out-nya Pasti juga cepat Kepingin saya Perlambat Nah, ini yang Pangkalnya Dari panah ini Saya drag ke kiri Nah, buntutnya agak panjang Nah, nanti otomatis Akan lebih lambat Oke, di sini ada suara dengung Nah, ada suara dengung Pengen dihilangkan Pengen dihilangkan enggak Pengen tentunya kan Nah, dari sini Seumpama Pengen saya hilangkan Saya split Kemudian di sini Sampai sini Saya split Saya klik dulu Tracknya Split Kemudian ada klik kanan Ada edit audio Nah, ini saya turunkan Nah, itu Maka Apa suara desingan motornya Sudah Hilang Ya, berkurang Yang berikutnya Ini kan terlalu lama Ini lama Kemudian saya pengen percepat Nah, tinggal klik kanan lagi Di tracknya ini Kemudian ada Add clip speed Klik Coba kita Arahkan cursor ke yang pojok Kanan bawah Atau kiri bawah Yang apa Gambar stopwatch ini Kemudian kita Klik drag ke kiri Nah Di sebelah kanan itu Nanti akan ada Efek clip speed Ini Speednya bisa 1,3 Ada Berapa nanti 1,9 Nah, ini manualnya Nah, tapi kalau saya pengen 4 kali Di percepat Tinggal klik aja di sini Kemudian 4 Enter Nah, udah Tapi kadang-kadang Suga tidak 4,0 Kadang-kadang 3,8 3,9 Tergantung Apa namanya itu Lama yang akan kita Persingkat ini tadi Jadi tidak bisa Bulat Sudah Selesai Coba Kita Play Nah, jadi Zoom in Zoom out Tidak terasa Karena ini tadi Kita Percepat Coba ini Zoom in Zoom out Ini kita Tarik Nah Ini kan Sehingga Lebih smooth Note Coba Oke Ya, agak Grandet Ini karena Mungkin Komputernya kurang Sip Ini kan Yang 2019 Jadi Butuh spek Yang lebih tinggi Tapi ini speknya Sudah tinggi loh Core i7 RAM nya 8 NVIDIA Nah, oke Sudah Ini ada Zoom in Zoom out Yang berikutnya Adalah Kita Tambahi Tulisan Yang mana ya Oh ini Annotations Oke Klik Kemudian Disini ada Beberapa Bentuk Anotasi Ya Ada yang Basic Atau All Juga Boleh Disini Silahkan Anda Cari Mana yang Paling Disuka Saya Seumpama Pakai Ini Nah Ini Kita Klik Kanan Kemudian Kita Add to Timeline Add Playhead Playhead Ini kan Playhead Nah Oke Di Track 2 Ini sudah Muncul Coba Ini Kalau Saya Kanankan Langsung Muncul Tidak Ada Smooth Smooth Sama Sekali Nah Ini Saya Putar Dulu Yang Sebelah Tengah Kanan Ini Saya Klik Drag Putar Oke Kemudian Saya Arahkan Lagi Disini Nah Untuk Mengganti Hurufnya Ini Tinggal Kita Double Click Kemudian Saya Ketik Sudah Itu Oke Kemudian Bisa Saya Perkecil Perpendek Bersempit Juga Bisa Bebas Nah Disini Warnanya Bisa Enggak Diganti Bisa Saja Ini kan Fontnya Itu Bisa Kita Ganti Seumpama Jadi Kuning Ini Pas Kuning Disini Kemudian Kita Klik Nah Ini Jadi Kuning Pas Ada Bunter Bunter Ini Oke Selesai Kemudian Fontnya Terserah Mau Apa Sumpama Ini Kemudian Size Fondnya Ini Bisa Diberkecil Bisa Dibesar Kalau Diberbesar Otomatis Panahnya Juga Ikut Besar Oke Nah Kemudian Panahnya Ini Sendiri Coba Kalau Panahnya Ini Sendiri Itu Ada Di Sebelah Kanan Ini Annotation Properties Nah Disini Ada Arrow Mau Warna Apa Ini Kan Warna Biru Saya Ganti Menjadi Warna Merah Coba Ya Warna Merah Saja Kemudian Saya Klik Disini Ya Merah Menyala Bisa Kan Oke Kemudian Kalau Ini Pas Playhead Menyentuh Track Yang Klik Anak Panah Ini Maka Langsung Muncul Yang Gak Ada Smooth Sama Sekali Kita Bikin Smooth Gimana Kita Klik Dulu Ini Anak Panah Annotation Kemudian Behavior Nah Coba Ini Preview Nah Semacam Ini Oke Ini In Kemudian Out Nah Out Semacam Itu Ini In Coba Nah In Semacam Itu Out Oke Disini Saya Coba Ini Aja Drifting Saya Klik Kanan Kemudian Add To Selected Media Klik Nah Oke Kita Coba Dulu English Oke Nah Ini Bisa Di Apa Di Aplikasikan Nanti Yang berikutnya Ada Apa lagi Ini Ada Crusor Effect Tapi Crusor Effect Kok Tidak Tidak Bisa Saya Klik Kanan Ini Gelap Gak Bisa Kita Pakai Kemudian Ada Animation Ada Voice Narration Voice Narration Itu Seperti Dubbing Nah Itu Jadi Dubbingnya Mau Dari Mana Dari Sini Seumpama Saya Dabbing Yang Mana Tadi Ini Saya Klik Oke Ini Ada Indikator Intensitas Suara Saya Kemudian Coba Saya Klik Start Voice Recording Klik Halo Ini Sedang Mencoba Voice Recording Stop Selesai Ini Mau Disimpan Dimana Nah Disini Voice Narration 2 Karena Tadi Saya Sudah Membuat Yang Pertama Oke Nah Ini Sudah Muncul Disini Voice Narration Saya Bawa Ke Track 2 Sumpama Kemudian Ini Saya Naikkan Ke Atas Jadi Clipnya Itu Clipnya Itu Yang Track 1 Clipnya Track 1 Tetapi Suaranya Track 2 Kita Coba Kita Coba Clip Halo Ini Sedang Mencoba Voice Recording Stop Nah Oke Itulah Fungsi Dari Voice Narration Ya Yang Lainnya Ada Efek Seperti Seperti Ini Nah Oke Ada Seperti Ini Ijo Saya Buat Ijo Juga Bisa Ini Saya Sebelah Sini Saya Buat Ijo Saya Split Dulu Saya Klik Sebelah Kanan Ijo Ini Klik Kanan Ijo Toh Situlah Ya Ada Banyak Sekali Disini Coba Nanti Bisa Dicoba Sendiri Di Laptop Masing Gampang Sekali Nah Yang Berikutnya Tentunya Kita Kepengen Melakukan Rendering Ya Kan Rendering Ini Bisa Kita Klik Share Disini Kemudian Local File Nah Disini Custom Saya Milih Yang 720p MP4 Only Up to 720 Bisa Yang 1080 Suga Bisa Tapi Nanti Kasian Yang Nonton Ya Kuotanya Tersedot Kemudian Klik Next Disini Kita Kasih Nama Saja Ya Percobaan Kemudian Mau Disimpan Di Folder Mana Ini Sudah Bener Install Camtas 2019 Mau Dimasukkan Ke Subfolder Enggak Enggak Usah Kalau 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 Anda Kepengen Ya Tidak Apa Oke Kemudian Finish Proses Rendering Nanti Setelah Rendering Otomatis Clip Yang Selesai Dirender Itu Nanti Akan Auto Play Kita Tunggu Saja Dulu Ini Proses Rendering Oke Ini Sudah Auto Play Karena Sudah Selesai Ini Kemudian Kita Klik Finish Nah Ini Langsung Otomatis Nge Play Oke Ini Hasil Dari Player Hasil Dari Editing Yang Alakadarnya Tadi Oke Setelah Itu Silahkan Mau Dipublikasikan Melalui Instagram Boleh Di Youtube Juga Boleh Silahkan Oke Cukup Sekian Tutorial Proses Editing Pada Camtasia 2019 Kali Ini Semoga Bermanfaat Terutama Untuk Para Pengajar Yang Sedang Work From Home Nah Anda Bisa Rekam Proses Pembelajarannya Di rumah Kemudian Anda Edit Sendiri Setelah Itu Di Upload Di Youtube Mahasiswa Tinggal Kita Suruh Menonton Videonya Nah Kita Dapat Adsen Mahasiswanya Juga Dapat Ilmu Gimana Oke Semoga Bermanfaat La Rekir Pesan I Dapat Pesan T